Orang tua bernisial MR41 tahun dan S31 tahun warga desa Balong, Kejamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah tega membang bayinya ke dalam sumur hingga tewas. Polisi mengungkapkan motif aksi sadis orang tua tersebut, yakni tidak mampu mengobatkan anaknya karena terkendala biaya. Kabupaten Jepara, AKBB Wahyu Nugroho Setiawan saat konversi Paris Dimapolos Jepara, Senin 22 Mei 2023 mengatakan kedua orang tua yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka merupakan kategori keluarga prasejahtera. Korban yang merupakan anak kedua berusia 3 bulan termasuk kategori stunting. Kedua orang tua tersebut karena kategori kurang mampu sehingga tidak bisa mengobatkan anaknya itu. Keduanya lalu berniat untuk membuang bayinya ke dalam sumur. Kapolores mengatakan hasil autopsi korban ditemukan luka benda tumpul. Dari keterangan kedua tersangka, bayi dibuang ke dalam sumur saat kondisi tidur. Sebelumnya, kedua tersangka sempat berpura-pura kehilangan anak mereka yang nomor 2. Anak berinisiat MH tersebut berusia 3 bulan. Mereka juga sempat membuat alibi bahwa bayi tersebut hilang diculik. Wahyu mengatakan kedua tersangka dikenakan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Juntuk 336 KUHP Pidana. Ancaman pidana paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 3 miliar. Satu perkara ya terkait dengan kekerasan pada anak yang menyebabkan anak meninggal atau pembunuhan. Jadi waktu terjadinya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 2.30 dini hari atau pagi hari. Tempatnya di belakang rumah milik tersangka yaitu di Desa Balong RT42 RW2 Kecamatan Kempang Kabupaten Jepara. Nah untuk kronologisnya jadi pada sekitar tanggal 18 Mei sekitar pukul 22 ini anak atau bayi yang berumur 3 bulan ini menangis rewel terus-terusan. Sudah 10 hari dia itu nangis rewel terus-terusan dikarenakan sakit panas ya tak kunjung merda. Dan kemudian orang tuanya ayah dan ibunya ini karena putus asa ya tidak bisa dalam hal pengobatan kemudian tersepakat untuk membuang bayi ini. Ya ke dalam sumur yang kebetulan berada di sekitar rumah dari kedua tersangka. Sehingga pada pukul 2.30 itu tersangka ya dua orang perangnya untuk ayahnya ini membukakan penutup kayu ya dari sumur tersebut. Kemudian untuk tersangka kedua atau S ibunya ini bayi yang digendong itu kemudian dipuang ke dalam sumur tersebut. Kemudian untuk tersangka sendiri MR laki-laki 44 tahun ya swasta Kecamatan Kembang. Untuk yang kedua S perempuan 31 tahun Kecamatan Kembang alamatnya sama. Kemudian untuk motif ya itu dikarenakan tekanan ekonomi karena dalam kategori keluarga prasjatera. Kemudian juga untuk anak juga bisa dikatakan kategori stunting karena pertumbuhannya tidak sesuai dengan kursianya sehingga sering sakit-sakitan. Sehingga karena dua hal tersebut faktor ekonomi dan juga kondisi anak, kedua orang tua ini putus asa sehingga memutuskan untuk membuang bayinya ini ke dalam sumur tersebut. Kemudian untuk pasal yang kita kenakan, kita persangkakan yaitu pasal 80 Undang-Undang Penindungan Anak dan juga kita juntuhkan dengan pasal 338 KUH Bidana untuk ancaman Bidana paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Apa latar belakangnya anaknya dibuang dari sumur ini? Tidak punya ekonomi, tidak ada uang untuk pengobatan anaknya. Yang punya inisiatif? Bapak atau Ibu? Betul Bu? Iya, kenapa Bu? Kok tega begitu Bu? Kamu jadi seorang ibu. Apa? Pertimbangannya apa? Memutuskan untuk anak itu buang? Karena saya hidup Pak. Apa? Saya hidup. Hilaf. Tapi memang pertumbuhannya kurang ya si putra ini anaknya? Iya Pak. Sudah direncana ke institusi berapa hari Bu? Cepat merencanakan sejak kapan itu? Senin ya? Dari apa merencanakan untuk membuang anaknya itu? Senin Pak. Senin? Tapi nggak jadi Pak. Senin tapi nggak jadi. Dari latar belakang ekonominya itu perang serta dunia terkait Pak Pak. Sudah terjadi maksimalnya itu. Dari latar belakang ekonominya itu. Anak ini pernah diperiksakan di posyandu? Selama tiga bulan sejak kelahiran ini sudah pernah diperiksakan di posyandu? Periksa setiap apa diperiksakan di posyandu? Satu bulan. Satu bulan sekali. Dikasih vitamin, dikasih obat di posyandu? Terus waktu rewel kemarin sudah sempat diperiksakan belum? Periksa kan. Sudah? Kemana? Bubidhan. Dikasih obat nggak sama Bubidhan? Kasih. Kasih tapi belum sembuh-sembuh. Iya Pak. Waktu menyebutkan itu apa yang diperikirkan? Apa, ada yang terlintas dalam pikiran nggak waktu menyebutkan anaknya ke sumur? Iya, saya hidup Pak. Hidup ini, Pak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!